Mantan Menteri Perdagangan, Cemen Panasonic, Rahmat Gobel, membantah bahwa Panasonic hengkang dari Indonesia. Ya, menurutnya Panasonic dan Toshiba melakukan merger, guna melakukan efisiensi terhadap daya saing global. Rahmat Gobel mengatakan merger ini merupakan strategi bisnis korporasi. Ini berkaitan dengan menghadapi persaingan global dan efisiensi biaya produksi. Yang mengatakan Panasonic tidak menutup pabrik, melainkan hanya memindahkannya menjadi dua tempat dari tiga tempat yang sebelumnya ada. Pengurangan pekerja tentunya sebagai salah satu konsekuensi dari penutupan satu pabrik milik Panasonic ini. Ya, itu kan kita begini, perusahaan untuk menyikapi persaingan pasar yang begitu ketat. Ya, tentu perusahaan harus mengatakan satu upaya-upaya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Produk yang kami buat khususnya alat kelistrikan itu membuat produk CFL, jenis lampu CFL. Dan tren produk itu sekarang kepada LED maupun LCD. Oleh karena itu, apalagi kos produksinya yang LCD atau LED itu makin murah. Sementara ini makin tinggi. Oleh karena itu kami merubah produk yang kami buat dengan proses produksi yang lebih... Terima kasih. Terima kasih.